Halo dan selamat datang kembali di channel saya Hari ini video ini tentang membuat iPhone atau iPad Anda kelihatan estetik Ini hanya sedikit inspirasi dengan update baru di iOS 14 So, first step, edit the home screen Press the icon and moving every single icon into one folder And make all removing from the home screen Next, create the wallpaper in Canva Why I always create my wallpaper in Canva? Because it has a bunch of template For this time, I use the resolution It's very simple and easy As simple as a drag and drop Also, Canva has a bunch of image I'll slake some wallpapers and pick a few items I'll see you next time 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 Setelah selesai, Anda bisa bisa download dan juga mengubah warna. Download warna 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 dalam gph format. Create the aesthetic terms on Widget Smith. Setelah selesai, ada 3 size switcher yang Anda bisa lakukan. Dan juga untuk medium. Ada kelihatan yang berbeda yang Anda bisa kustomisasi, style, warna, etc. Kemudian Anda bisa selesai. Jadi, saya akan lakukan untuk kelihatan yang lain. Saya downloadkan aplikasi ini untuk gratis dan Anda bisa kustomisasi dengan style Anda sendiri. Kemudian Anda bisa kembali ke home screen. Tap the plus icon in the upper left corner. Look for the Widget Smith in the list of apps. Then, choose the size of the Widget you created. And you can easily to edit the Widget. And you can easily to edit the Widget. Set the Widget Smith,ыми시kel dan menit解i. Set at Het the Woods Jeanai. And Allah языp selesaai. That's theкая Sация. Oh. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati